selamat maestro kalau ngomongin tentang cewek dan juga fenomena fenomena ego para wanita ini ternyata memang udah renjem lah istilahnya ya, kayak benang kusul jadi emang kayak susah mau dibilang, diberesin dari mana juga emang susah cewek udah dibilang, yaudah tuh lu gak usah gitu gak bisa, udah, gue tuh emang gitu yaudah, atuh kalau gitu gak usah dimasalin gak bisa, itu juga gak bisa makanya kan tadi ada kan yang diangket tadi ada yang nyesel dia lahir jadi perempuan, ya kan walaupun cuma 8,5% bukan cuma ya, kalau dihitung dalam jumlah wanita banyak gitu kan makanya itu jadi ada cewek-cewek yang memang gak bisa gitu terima dirinya terlahir jadi perempuan, padahal udah jaman modern, udah jaman milenial, maksudnya dibandingin dulu kan cewek-cewek tuh gak, wanita tuh gak bebas berpendapat ya, cuma kalau jaman sekarang lah kebebasan berpendapat berkreasi gitu kan, terus masih banyak aja cewek atau wanita yang ternyata tuh gak puas sama keberadaan dirinya ya ya itu bener, masih ada cewek-cewek yang ngerasa dirinya gak berharga, makanya dia dilahirin jadi perempuan juga gak bisa terima gitu, nah kan sebenernya yang kayak gitu tuh salah gitu, jadi banyak juga cewek yang karena dia merasa dirinya apa, kecewa kecewa, kecewa sama apa dia akhirnya di perempuan makanya dia mencari keberhargaan dirinya tuh di tempat yang salah gitu setuju ada yang kayak gitu sambil mikir aku teh mikir gimana, dimana maksudnya bukan di toko yang salah bukan ya apa gitu maksudnya teh ya maksudnya gini kan kalau misalnya gini, kayak misalnya gue tadi gitu kan, nyari keberhargaannya dari penampilan di baju tangan kutung biar keberhargaannya dan rok pendek bukan yang dihutubin semua maksudnya kayak ini malah kembalikan oh iya, sampai kalau SMA aja kalau Razia rok, pasti gue kena tapi kan terlihat ya seriusan, seriusan seriusan lu SMA-nya dimana, Ci? Trinitas, gue di Trinitas jadi kalau di Genjari udah, itu roknya panjang, seharus panjang kan panjang loh itu saya pasti di atas lutut tapi rambut panjang dulu rambut panjang dulu berarti emang asli itu ya, pantas diarah sama guru karena kan rambut panjang kalau sekarang kan maksudnya tombolnya gak apa-apa enek ya kalau dulu kan kebaik nah itu makanya keberhargaan dirinya cewek itu kan ya itu tadi kalau saya ada penampilan kalau di mencari yang salah ya itu kalau mencari yang salah misalnya gini gitu misalnya kita pengen masuk ke satu kelompok saya soalnya punya ada ceritaan gitu ya anak-anak sekolah di sekolah yang ternama lah ya di Bandung gitu dia keluarganya biasa-biasa aja tapi dia pengen masuk tuh ke gengnya itu ke gengnya itu gimana caranya ya dia mau loh disuruh-suruh eh lu beliin nih misalnya lagi udah beres sekolah beliin makanan ini dia mau supaya dia diterima di kelompok itu nah itu loh yang menurut saya sih itu keberhargaannya di tempat yang salah gitu kayak gitu karena dia mungkin merasa dia gak berharga kalau gue gak masuk geng itu kayaknya gue gak famous gitu kayak gitu makanya ya kayak gitu harus apa ya gak kepake gitu ya nah iya kayak gitu di tempat yang salah dan mungkin ya kayak tadi pengalaman gue pribadi ya gak lu katanya mau cerita ada pengalaman curhat apa dia mau cerita tentang drag warnetnya tuh sebenernya bukan dari drag warnet tapi gue suka sama tagline-nya sih tagline-nya adalah it's okay not to be okay oh yang opa ganteng oh itu sih kita sayang omong saya belum nonton saya belum nonton saya pukul banget tuh gak apa-apa kita biar gak usah melengkap biar gak usah melengkap nanti saya ajarin nanti Oni ajarin nah si ini kan tagline-nya kan it's okay not to be okay selain wisdom yang ada di si drakor ini emang banyak banget gitu ya tapi si tagline ini it's okay not to be okay buat saya tuh jadi kayak oke deh thank you God gitu berarti gue gak apa-apa kalau gue lagi gak oke itu dan gue mengungkapkan dan gue sendiri saya sendiri menyadari bahwa saya lagi gak oke itu ternyata gak apa-apa gitu kan waktu lagi dulu-dulu kan sering banget gue kerasa kayak ih lo teh apaan sih apaan sih gitu banyak banget judgment yang saya bahkan sampaikan buat diri saya sendiri belum lagi dari yang luar-luar gitu kan nah si drakor ini ya si cewek ini ya keren banget cakep banget badannya bagus tapi serem pertamanya pertamanya serem iya sih kata dia juga tapi kan baru episode 1-2 kan kalau ke belakang kan ini keren banget badannya keren banget baju-bajunya keren banget mewah banget ya mewah banget padahal scenenya cuman di set rumah sakit doang tapi bajunya kayak dior-dior gitu deh poe ah poe keren banget tapi kan ternyata si cewek ini tuh punya masa lalu nya tuh kelam tapi ternyata lanjutannya ini si cewek ini jadi cewek yang kuat kelihatannya kuat ternyata kan jadi penulis terkenal segala macem baiknya minta tanda tangan segala macem pokoknya kalau ngeliat ini ya liat posternya ya udah cakep banget rambut ya bagus hidung ya mancung putih setelah macem keren banget ya terpik keren banget rambutnya kayak cengel ya pokoknya rambutnya iya pinggangnya pokoknya pasti lebih kecil dari pinggang kita iya lah tuh udah pasti uuuuuh lu jangan ditalu lu mah memang lagi isi lagi iya tapi kan ternyata masa lalu nya kan jelek banget iya masa lalu nya jelek banget dan ternyata kan si cewek ini yang super keren ini ternyata dia tuh cuman kepengen punya si kasih sayang keamanan ya kan dicintai gitu kan pengen punya berhargaan nya disitu ya kan ternyata gitu ternyata begitu meskipun dia tuh keras banget gitu kan kehidupannya gitu ya jadi ya buat saya tuh ya it's okay not to be okay lah hey women gitu tapi gak semua bisa kayak gitu ya makanya banyak-banyakin aja minum eh minum 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 kopinya belum merek sama minum kopi sama gua minum kopinya ya oke nah jadi kan apalagi kan sekarang kita udah makin banyak dapat akses-akses buat belajar kayak ilmu-ilmu tentang hidup lah ya pengetahuan dari misalkan ya udah sesuai dengan agamanya masing-masing lah gitu ya sama saya yakin juga sekarang di TV-TV juga kayak yang apa tuh namanya yang TV series yang reality show gitu juga kan suka kita lihat kehidupan-kehidupan orangnya pasti bisa lah banyak belajar dari hal-hal yang kayak gitu lah kalo menurut aku iya jadi gak perlu lah gitu hey cewek-cewek gitu suka mematokin gitu kita berharga kalo A kalo B kalo C gitu jangan lah gitu itu tuh semua lah gitu kan si ini juga kan si it's not it's okay not to be okay kan udah cakep segala macem blablabla wah perfect gitu ya tapi kan ternyata ada juga kan gitu yang menjadi pergumulannya dia gitu kan ya sudah lah wanita mari kita berangkul-rangkulan kadang kan orang liatnya cuma dari luar iya kan dari luar kan ini diterima iya kan disimpen iya kan keunikannya cewek iya itu iya makanya kan itu kan aduh gimana ya terus aja kan mengeluh 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 iya capek jadi ya betul ya kalo misalnya itu kalo kita berpikir kadang-kadang aduh kayaknya kalo misalnya udah punya penampilan oke apa segala oke ya terus udah gitu ngeliat orang yang lebih oke lagi ya harusnya kita bersyukur ya gitu kan terus saya mau ingetin nih ya sama ladies yang dengerin radio master ini coba kalo misalnya ini jangan sampe kecewa ya jadi perempuan gitu kan soalnya kalo udah jadi perempuan bisa gak sih diubah? gak mungkin kan gak mungkin diubah kan gitu kan terus udah gitu jangan nah udah gitu istilahnya udah kita lahir dilahirkan sebagai perempuan gak mungkin diubah udah gitu kan gak mungkin juga kan misalnya eh balikin lagi dong misalnya ke rahim ibu kita yang dulu ngandung gitu kan jadi kita harus bersyukur ya gitu kan dan saya yakin sih kalo misalnya Tuhan gak mungkin salah gitu iya lah ya iya Tuhan gak mungkin salah dia udah nenun kita dari semenjak dari kandungan ibu kita gitu gitu itunya jadi soal ladies jangan sampe kecewa ya itunya iyalah setiap musim pasti ada berkatnya lah amin gitu kan kayak sekarang pandemi coba kalo aku sih diberkati loh sama pandemi oh kenapa coba dulu-dulu udah mutihin gak kemana-mana udah putih tambah putih dia tapi masih tetep papan catur hitam putih nah pandemi ini kan gak perlu dulu-dulu orang-orang pada kesalahan kecantikan gitu ya rawat wajah gitu kan sekarang semua pake masker Nek iya kan jadi udah gak perlu jawab tuh gak perlu gitu memang dari dulu pengen dilaster-dilaster gitu kan tapi kan belum berani bayar misalkan kayak gitu ya kasihan dong ya salon gak laku berarti ya Tin ada musimnya ada musimnya ada berkatnya lah gitu ya terus udah gitu wanita-wanita yang punya skill di rumah tangga atau yang gak punya skill Sok pandemi begini coba tapi malahan jadi banyak skill juga mau gak mau kan bisa juga jadi kita langsung misalnya yang tadinya gak kreatif kayaknya saya gimana jadikan dia jadi curhat guys tadi gue sama dia wangi banget loh gak tau dia yang masak apa masak atau gak dibawa jadi ya misalnya kalo kayak saya kan misalnya gak bisa masak gak bisa iri kan misalnya ya mungkin standar-standar aja gak bisa masak? dulu masak air doang kan tapi kan dia kan tipenya kan yang anggun kalem gitu musuh banget ya biasanya dapet ternyata belakang ya oh jadi ya untungnya juga sih kita sekarang pandemi gini kan tadi Kitin bilang itunya kan ya diperas ya kita diperas dipaksa dipaksa supaya kita bisa kreatif disini kita berusaha lebih lagi gitu kan itu aja gitu kan kita bisa coba-coba yang baru yang istilahnya lebih baik lagi gitu ini ternyata ya si cewe ya jadi keliatan lah kalo pandemi Maya bener gak Jel? bener semuanya udah langsung bener gak Jel? udah tersenyumannya iya enjel ya enjel ya bener gak Cik? bener gak Cik? not O yg not O ck bang not O X pas apa not O K di situ guys kalau ditanya bingung not ou tightening dan udah banyak setengah ada siapa di depannya bahwa Ya gitu lah pokoknya setiap musim mah ada berkatnya lah gitu kalau menurut saya gitu Gimana aja kita ngadepin ngeresponin setiap musim yang ada di hidup kita gitu ya Ya mungkin kayak tadi kita ngebahas awal lagi masa single kita gimana gitu ya Terus kita nanti udah married gimana gitu ya Nanti mungkin nanti kita udah punya cucu udah punya mantu juga beda lagi Kayak Dita juga kan baru-baru sekarang lagi hamil Gak tau kan musimnya? Gak tau, belum tau Nanti anak beronjol? Iya ada lagi Ada lagi, lihat apakah saya masih bisa tersenyum lebar seperti Cici-Cici disini Oh harus, harus bisa Itu percayaan aku yang sesungguhnya di depan hari Pokoknya harus sering-sering menyadari lah ya Dan ask for help Bener, bener, bener And then ada satu quote lagi dari temen saya itu bagus juga You have to know when to stop You have to know when to stop Bener, bener Bahkan pada saat lu berpikir negatif pun lu harus tau Heh otak berhenti gitu Iya kan? Iya, cuma kalau si cewek ini ya Berhenti otaknya Iya ladies gitu kan Apalagi mungkin Dita kali ya Maksudnya berpikir Kalau lagi sendiri gitu ya, udah merenung Terus tiba-tiba tadi bilang stop gitu Itu tuh rasanya kalau lagi sendiri malah jadi kayak dibumbuin tau gak? Iya kan? Ditambah-tambah jadi Wah lu mah emang begitu ya Nah itu Gak tau ya maksudnya apa emang Itu apa pikiran kita yang ngerusak kita sebenernya? Iya kan? Pikiran negatif itu ya Makanya tadi respon kita gimana gitu? Ngadepin setiap masa di hidup kita tuh kayak gimana? Harus kita ganti gitu Bahwa kita istilahnya tetap punya pikiran Kita itu berharga di hadapan Tuhan Kita itu disayang sama Tuhan Balik lagi Neng It's okay not to be okay You know? It's okay kok gitu Not to be okay Kayak versi film coba Ada misalnya lain It's okay not to be okay Jadi It's okay to feel that way It's okay to feel Sedih banget Gue mau pake bahasa Inggris tapi takut gak ngerti kan ya Ya Apa nih? Kayak yang terpojok Sekiranya bahasa Inggris semua lah Kayak yang terpojok apa segala macem gitu ya It's okay gitu Gapapa ampunin aja gitu Nah itu tuh kayak soal bahasa Inggris juga gitu ya Gapapa ampunin aja Gapapa ampunin aja Saya sebenernya orangnya gak percaya diri Tapi Saya nutupin ketidakpercayaan diri saya itu dengan guyonan Oke Jadi malah jadi kelihatannya untuk orang-orang yang diem tuh Gue over pede Padahal Aku tuh kalau ngeliat mata orang aku takut Aku malu Yuk kita pandangin Serius Jadi waktu kuliah kalau jalan tuh kan kan biasanya kalau kuliah kan suka ada apa tuh bukan kasir apa tuh namanya TU gitu lah ya Oh iya iya Dan biasanya kan di hallway nya si TU itu banyak anak-anak pada nongkrong gitu kan yang lagi mata kuliahnya belum tayang Sekali aja gitu lah ya And then when I walk gitu kan Itu gue tuh langsung directly ke TU Gue gak ngeliat kiri kanan Gue malu Cuma gak ngeliatnya kayak Oh iya Liatnya jadi kayak sombong Nah iya Liatnya jadi sombong Iya pikiran Gue malu, malunya apa coba Pada saat gue liat terus udah gitu Ihh GR lu ya Gue gak ngeliat gitu Tapi kan itu perasaan sebenernya Iya segitunya Dan itu gue hidupin Iya bener Jangan main dong perasaan aduh Hahahaha Apalagi lagi hamil masuk apa perasaan Aaaaah Apalagi wanita hamil Atau kan tuh bisa ngeles ya Keluaan orok Iya sih Cuma maksudnya wajar kan Ladies disini maksudnya Kayak ngerasa ya Gue gak sendiri, aku gak sendiri gitu ya Yang tadi dibilang Kadang orang juga gak sadar Kalo misalkan tadi gak disadari dengan it's okay Not to be okay Iya Kadang kan itu tuh kata-kata yang sangat tau Tapi kita tuh bener-bener kayak yang Udah deh Tapi it's okay not to be okaynya Gak boleh lebih dari 1x24 jam Karena lebih dari 1x24 jam Anda harus lapor saat lah Hahahaha Iya bener Iya Alah Iya bener sih Lo ketua RTTin Dulu nyalonin saya Hahahaha Iya cuman kalo sekarang kan masing-masing di rumah udah punya Harus dilaporin kan Kalo engga kan dikawel dia Iya Ingat loh Kita cewek-cewek itu Cewek kuat loh Tuhan ciptain kita jadi cewek kuat loh Harus kuat Maksudnya Kita tuh fungsinya tuh penolong loh Yes Kalo kita gak kuat gimana mau nolongin Ya kan Iya Ya kan Jadi Yang nolongin harus lebih kuat ya Betul Yang nolongin harus lebih kuat Jadi Iya Kalo lebih dari Leher Leher Lehernya gak kuat ya Kepalin Hahaha Sama Kalo misalkan Kitanya ngijinin lebih dari 1x24 jam Wah udah 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 Mengalirlah dengan air Mengalirlah Dan air itu mengalirnya kebawah apa keatas Kebawah Ya udah Turun Jadi hidupku kebawah apa keatas Kebawah Ya Mantap Berikutnya Mantap Emang 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 pinter ya Cuma Kalo misalnya ngomongin tentang Yang tadi ya Naikin kalo misalnya Apalagi tipe sebenernya Dita juga minder ya Cuma kan Rasa tidak percaya diri itu harus dinaikin Iya Nah Sebenernya Bisa di share gak sih Maksudnya pemahaman kita nih Buat naikin rasa keberhargaan diri kita Karena buat Ya jujur kalo tadi Kak Ciketin bilang Dita juga tipe orang yang kayak gitu Yang akhirnya Jadinya jatuhnya ngomong Banyak ngomong Padahal sebenernya dalam diri itu cuman gak pede Iya Nah itu gimana sih sebenernya Untuk naikin rasa keberhargaan diri kita Nah naikinnya Yang penting Mbak gini Harus inget Harus tau Tuhan tuh nyiptain kita ya Ya cuman satu gitu Se Bener Biarpun anak kembar coba dah Angel punya anak kembar Beda kan Beda banget Ya kan walaupun mungkin yang kembarnya satu Bali Tetep aja beda Bali itu maksudnya gimana sih Satu apa sih Satu Satu kantong Ya gitu Jadi kayaknya mirip banget gitu Mirip banget ya Tapi tetep aja beda Jadi untuk naikin rasa Keberhargaan diri kita tuh Yang penting tuh kita tau gitu Tuhan tuh nyiptain kita tuh Memang cuman satu Hmm Kita tuh diciptain unik Gak bisa Gue gak bisa jadi Dita Bener Dita juga gak bisa jadi saya Saya juga gak mungkin Gak bisa diposisinya titin gitu kan Jadi tiap orang tuh dilahirkan unik Dilahirkan unik Dilahirkan unik Dan memang spesial gitu Cuman satu Gue doang gak ada lagi yang lain Kayak gitu loh Nah itulah buat gue yang bisa Apa ya Naikin keberhargaan diri tuh Asal kita inget Kita tuh diciptain memang unik Ya gue tuh gue gak ada lagi yang lain Itu tuh Cici kapan nemuin kayak gitu Cici Nemuin enok Masa kita di sini ya Kayaknya gak ada berenung-berenungnya ya Tiba-tiba kamu gitu Fakta itu lu nemuinnya kapan Cici? Fakta itu tuh ya ditemuinnya saat gue Pemulihan Pemulihan pribadi lah Sama pencipta kita Usia berapa waktu itu Cici? Oh sudah tua Wah Ya maksudnya kan buat temen-temen yang lain Iya Kadang-kadang It's okay Jangan Ada yang udah tua telat gitu Bukan never late Menyadari Apa sih biasa? It's never too late Better late than never Ya 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 Itu bahasa Inggris loh Cici Oh iya Sebenernya bisa tapi dikit gitu Jadi ya itu Saya juga ngalamin lagi Udah berapa tahun 2012 Atau 14 lah Nah baru lah dari situ pemulihan Itu udah nikah bet ya? Udah Udah nikah Udah nikah Dan dari situ baru Saya sadar gitu Oh iya gitu Tuhan tuh nyitain gue Secara gue gitu Gak ada lagi yang layang Jadi gak usah lah gak pede gitu Gak usah gue Pake Pake baju buntung kayak gitu Biar diperhatiin orang gitu kan Itu pake baju buntung? Waktu lagi seleblon pemulihan Tapi udah nikah itu Masih buntung gitu? Oh masih Oh Ya it's okay Iya Pelarganya udah pulih kan Iya Tapi mungkin tujuannya Memakai itu tuh udah beda Nah itu gitu Jadi semakin kesini juga kan Semakin tahu gimana kita Memposisikan diri Kayak gitu Harus tahu di tempat yang seperti apa Perlakuan kita Pakaian kita Seperti apa Kayak gitu Oke jadi singkatnya Kalau menurut Cifangfang sendiri gitu Berharga itu sebenarnya gimana? Nah Intinya Intinya Dari si yang tadi contoh Intinya tuh ya Yang namanya berharga tuh ya Kita tuh gak bisa dibandingin Oke Ya Gak bisa ada yang nandingin Ya Terus nilai kita itu tinggi Hmm Mungkin paling tinggi gitu Karena Siapa yang nyiptain kita Pencipta kita langsung Gitu ya Nilai kita tinggi Terus Karena kita diciptakan Dari tadi kan Titin juga bilang Dari rahim ibu kita aja Tuhan yang nenun Iya Gitu kan Jadi kita bener-bener Udah lah berharganya tuh Amat sangat Pake deh ya Amat sangat Dapake koma Enggak pake koma Amat sangat Terus nama kita juga masyur Apa sih yang disebut nama kita masyur itu Karena Apa Saat kita doa Tuhan tuh pasti denger Iya Ya kalo nama kita gak masyur Tuhan gak bakal denger Dan buat gue yang penting tuh Ada satu ayat ya Ini masuk sedikit Ada ayat Di sayang patah Raya rohani dikit ya Ya boleh 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 Dikit aja Sedikit satu doang Itu ya Cuma ayat ini kadang diingat kan Hah Cuma Sembarang Orang disuruhnya itu doang Banyak ya Apa tuh isi Isi dari ayatnya Nah di sayang patiga ayat empat itu Dibilang gitu ya Bahwa Engkau berharga di mataku dan mulia Maka aku mengasihimu Nah itu Tuhan yang bilang Sampai Tuhan tuh rela Memberikan manusia sebagai ganti kita Dan memberikan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa kita Coba bayangin Bayangin dulu sebentar Bayangin 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 dulu sebentar Dari tadi gak ketawa Tiba-tiba segelus kan jadi shocknya Agak hebat gitu Cuma sih ayat Alkitab itu tuh Aduh Iya kan Kayak gak layak ya sebetulnya ya Sebenernya Kalau diperhatiin kata demi kata Kalau kita tetep gak pede Mas sebenernya ayat itu kayak Keterlaluan gitu Gak mungkin lah gitu seberharga itu Iya Tapi Kalau kita gak mau terima itu ayat Kita keterlaluan Nah Ya kan Karena ayat itu udah jelas banget gitu Ditulis Kayak gitu Ya Iya sih bener ya Kayak kita nih sekarang nih disini nih Kita ada dua Kristen nih Akan luas sebenernya mah pasaran 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 tapi kita beda ya Tin Kita mahal loh Bayangin Yang satu Keren Yang satu jauh banget sih Yang satu bisa masak Iya Iya Karena kan kita kan masing-masing menarik ya gitu kan Dengan cara yang berbeda Dengan keunikan kita yang berbeda gitu kan Dan istilahnya gak ada satu orang pun yang istilahnya mungkin tadi juga tadi Angel bilang anaknya kembar ya Walaupun seidentik pun istilahnya ke anak kembar itu pasti ada hal-hal yang berbeda ya gak akan mungkin sama gitu Jadi kita pikir dasyat juga ya ajaib juga ya Tuhan ya gitu ciptain kita gitu Jadi So Apa Jangan Jangan kita berpikir bahwa aduh kita gak ada apa-apanya gitu Tapi Dengan kita melihat bahwa Tuhan itu ciptain kita dengan dasyat Ajaib Wah Itu sungguh Sebat banget luar biasa ya gitu kan Dan istilahnya Kristine mau lihat Kitin lihat mau dari saya Mau apa Beda kan Saya mau lihat dari Kitin mau apa juga kan beda gitu Jadi Walaupun kita berbeda Tapi kita punya fungsinya masing-masing yang bisa memberi berkat Ya 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 Kalau Kalau saya sih Kan Ya masa lalu saya yang kayak gitu Terus Terus Saya ngerasa saya kayak gak punya sahabat itu Tapi Akhirnya Saya ngerasain bahwa di setiap musimnya hidup saya tuh Saya punya sahabat yang selalu ada Yes Bahkan lebih romantis dari pacar-pacar yang lama gitu kan Wuh Bagaikan pasir di lautan Oh Ya ya Boleh boleh Berarti laris manis lah ya dulu ya Boleh panggil saya untuk jadi counselingnya kayak gitu Nah kan Itu ya Tuhan tuh selalu ada pada saat setiap saya nangis Ya kan Pada saat saya rendah diri Pada saat saya kesel segala macem gitu Persih aja itu ada Tuhan tuh gitu Bahkan Rada konyol sih Saya pernah putusin pacar saya karena saya pilih Tuhan gitu Wess mantap Itu kan rohani pisah nggak eh Mantap pisah deh Tapi tahu alasannya apa? Saya cuma mikirnya gini Kenapa ya? Saya kok nangis terus Perasaan Tuhan tuh gak pernah bikin saya nangis Terus udah aja Oh nangis gara-gara si pacar itu Gara-gara dia Lu apa? Namun ribut bahala teh Nangis ya Temen-temen gak pernah nangis gitu ke lu dulu Oh nangis Nangis cuman gak kaku Nah gitu lah gitu Jadi Pernah ada sih satu titik saya Di pengalaman kehidupan saya gitu ya Saya nggak butuh cowok Nggak butuh pacar gitu tuh Tuhan aja udah cukup Tuhan cukup pekerjaan ada Pekerjaannya waktu itu yang saya suka lagi Design segala macem gitu ya And then Aktivitas sama Tuhannya asik gitu kan And then suddenly gue punya satu geng gitu Memang ada cewe dan cowok juga gitu Di geng gitu Tapi kan lebih asik ya Gak tau ya kalo buat gue sih lebih asik Kalo random gitu Ada cewe cowok daripada cewe semua kayak gitu Nah terus udah gitu Disitu di titik itu gue bilang Yaudah gue sih sekarang udah happy aja Gitu tau gak Gak butuh cowok Eh Tuhan kasih cowok dong Gak minta Tuhan kasih cowok Dan cepet banget gitu kan Gitu kan Gitu Jadi ya Gimana ya Enggak lah Jangan Jangan izinin kita Ngerasa kayak gagal Kayak hina tuh Sama hal-hal yang cetek lah Gak ada Tin Maksudnya Buat Buat Maksudnya Jangan nganggep Lu tuh hina Atau ya siapa aja yang denger gitu Kita hina Atau gak berguna Jangan gitu Karena kita tuh sebenernya ciptaan yang Sangat mahal Amat sangat mahal Amat sangat mahal Dan bahkan Gak akan ada yang bisa beli lah gitu Betul Sama tangan Tuhan sendiri loh Nah itu Sama tangan Tuhan sendiri Gitu Iya Mau mata besar Kepil Gitu Gitu Kurang mancung Bibiran tebal Betul Betul Tetep mesti belajar bersyukur Kan Tuhan yang bentuknya Sesuai-sesuai Mata ya Diam-diam ya Mungkin Angel bilang itu Karena Angel cantik banget kali Nek Kok gitu sih Ngomongin mukanya Terus ada gila gitu ya Kepil banget Kayaknya ya Iya bener-bener Karena Dari masing-masing juga Tadi kan udah ceritain Akhirnya yang dulu gak pede Yang dulu ngerasa gak berharga Ya akhirnya Nemuin keberhargaan Dengan berjalannya waktu ya Tess juga kan Jadi sebenernya nih Sobat Maestro Luar biasa banget ya Kalau misalnya kita tahu nih Wanita ternyata gak perlu minder Kalau misalnya kita gak sehebat yang lain Karena ya ternyata Tuhan juga tetep nganggap kita penting Sobat Maestro Yang gak perlu malu juga Kalau kita punya masa lalu yang buruk Karena Tuhan juga tetep mau Tebus semua kesalahan dan dosa kita Nah Setuju gak semuanya? Setuju Akur Akur Sepakat Sepakat ya Jadi mungkin ada pesan yang mau disampaikan Kembali kepada Sobat Maestro Yang dengerin untuk para ladies Oh iya Ada ya Ada buat disampaikan Buat siapapun yang denger Saat ini gitu ya Yang mendengarkan Baik itu mau cewek Atau cowok Terutama ini karena ladies ya Sampaiin Buat Anak kita Mantu Cucu Teman Siapapun Bahkan diri kita sendiri juga Nah gitu ya Walaupun kita pulih tetap masih proses gitu ya Yang penting apa? Kita tuh berharga Ya kita tuh berharga Kenapa sih kita berharga ya Tadi sendiri Tuhan udah bilang di Yesaya Patiga Bahwa kita berharga Memang kata pencipta kita Kita berharga Dan mulia Terutama kita harus bisa terima diri kita sendiri Ya dan bersyukur Atas diri kita sendiri Di setiap musim apapun gitu ya Harus bisa terima diri kita sendiri Dan udah gitu Itu kita tuh harus Jangan menempatkan keberhargaan diri kita Di tempat yang salah Dan jangan menempatkan keberhargaan kita itu Menurut pandangan manusia Self love Ya Betul Cintai diri sendiri Terima diri kita sendiri gitu ya Terus jangan ngikut apa kata orang Ya Yang penting Tuhan bilang kita berharga enough Berdamai sama diri sendiri Betul Ya Terima diri sendiri bersyukur Terima diri sendiri bersyukur Dan yang tadi diingat banget It's okay not to be okay ternyata Ya Jadi sebenernya banyak banget topik yang bakal kita bahas Dan masih banyak juga cerita-cerita lainnya Dracor-dracor yang lain Dracor lainnya Cahatan lainnya Tapi sabar Karena Ladies Talk gak hanya hadir di minggu ini Minggu depan, minggu depan, minggu depannya lagi Setiap hari Jumat Akan hadir bareng sama kita ya Betul sekali Ladies Ya Oke Yang mau curhat boleh banget dong Kirim surat kalian Kirim curhatan kalian Atau Sobat Maestro Ladies semuanya ya Boleh kirimin curhatan Via WhatsApp Di Radio Maestro tentunya WhatsAppnya ya 081-321-000925 Kita harus pamit karena kita mau ngopi cantik lagi Oh iya Selepas ini ya Sambil drakor Sambil drakoran Yaudah kita pamitkan dulu semuanya Bye Ladies Thank you Sampai ketemu di topik yang berikutnya Dan jangan kemana-mana Tetap bersama dengan kami di 92.5 Maestro FM How sweet the sound